Intro Guna menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola pelatihan jarak jauh, Balai Diklat Keagaman Makassar melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi. Balai Diklat Keagaman Makassar sebagai salah satu sentra pelatihan ASN Kementerian Agama terus berbenah untuk beradaptasi dan bertransformasi dari sistem pembelajaran konvensional menjadi sistem pembelajaran virtual. Pengembangan e-learning di Balai Diklat Keagaman Makassar dilakukan dengan sangat serius dan sistematis dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung terlebih di masa pandemi COVID-19. Namun ketersediaan sarana dan prasarana tentu bukan jaminan jika SDM yang ada belum memiliki komitmen yang tinggi untuk mengelola sistem pelatihan jarak jauh. Guna membekali sumber daya manusia Balai Diklat Keagaman Makassar khususnya para Widya Iswara, Guru Madrasa, serta penyelenggara Diklat, maka dilaksanakan Diklat Teknis Subtantif Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketua Panitia Pelaksana Andi Israrani dalam laporannya menjelaskan Diklat yang diikuti 60 peserta yang meliputi Widya Iswara, Guru Madrasa, dan penyelenggara Diklat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Sementara Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rubrik Indonesia, Dr. Asrohi MPD dalam arahannya berpesan bahwa saat ini teknologi informasi semakin dekat dan cepat, namun ada efek lain perkembangan ini yakni banyak akar budaya tercabut karena adanya benturan budaya. Maka lahir budaya baru atau nilai-nilai baru. Untuk itu pembangunan di bidang keagamaan harus terus dikembangkan. Sebelumnya Kepala Balai Diklat Kegaman Kota Makassar, Haja Johra Esos MAP, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten dalam mengelola pelatihan jarak jauh, serta mampu berkolaborasi dalam dunia pekerjaan yang bersifat digital dan kolaboratif. Tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan SDM Balai Diklat Kegaman Makassar dalam rangka pengembangan kompetensi khususnya bidang teknologi informasi. Dan ini adalah persiapan kami untuk melaksanakan Diklat jarak jauh tahun 2021, sehingga kami sebagai penyelenggara Diklat harus siap infrastruktur maupun SDM itu sendiri dan terkhusus kepada Widiaswara dan Jabatan Fungsional Umum yang akan melaksanakan kegiatan Diklat itu. Alhamdulillah tahun 2020 ini kami sudah mempersiapkan lebih dini untuk menghadapi Diklat tahun 2021 yang begitu banyak kegiatan PJJ yang akan laksanakan di tahun 2021. Selama enam hari para peserta akan memperoleh pembekalan materi diantaranya Kabah OKH Hukum, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rubik Indonesia, Dr. Asrohi MPD, Widya Iswara Bedika Makassar, serta pakar dan praktisi. Terima kasih.